Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen meningkatkan upaya dalam menjaga inflasi daerah dengan menguatkan sektor real seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Anjaman inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa masih menjadi momok paling mengerikan. Tak hanya bagi negara, tetapi juga seluruh wilayah di Indonesia. Tingginya inflasi mampu menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen segera menguatkan kembali sektor real agar sirkulasi proses ekonomi di Kalimantan Utara terus berjalan. Sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan yang digerakkan langsung oleh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga, termasuk memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansenti Papadan, usai mengikuti rakornas pengendalian inflasi tahun 2022 secara online bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Tidak hanya pusat saja, tidak provinsi seluruh daerah harus punya kinerja yang ekstra untuk bagaimana mengungkit kembali penguatan-penguatan sektor-sektor real yang ada di daerah, sektor pertaniannya, sektor perusatanya, dan sektor perdagangannya, supaya sektor-sektor ini nanti bisa memancing hidupnya produk-produk yang di masyarakat sehingga akhirnya terciptalah sirkulasi proses ekonomi di satu daerah. Misalnya beras, ada pangannya, ada permintaannya, dan ada isinya tenaga kerja, ada pendapatan, dan ada kemampuan daya beli. Nah, proses ini yang kita harapkan, tadi kita sudah diskusikan beberapa hal, khususnya yang berkenaan dengan bagaimana mengkonsumsi produk lokal. Nah, jadi mudah-mudahan harapan kita dengan ketersediaan pangan yang dikelola masyarakat itu mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, dan bisa memenuhi kebutuhan daerah. Nah, dengan demikian terjadi proses ekonomi yang saling menghidupkan, dan secara tidak langsung nanti akan bisa menekan inflasi di daerah, karena sektor-sektor itu sudah bertumbuh di setiap daerah. Ditambahkan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen Tipapadan, luas lahan tidur di Kalimantan Utara masih sangat besar dan berpotensi sebagai lumbung pangan, baik untuk daerah maupun nasional. Tanaman hortikultura diyakini mampu tumbuh subur di Kalimantan Utara dengan kualitas tanaman yang baik. Saat ini dibutuhkan penguatan semua pihak, baik jajanan pemerintahan hingga ke pelaku usaha.